Terdakwa Yuda Arfandi mengaku dirinya bersalah karena berlebihan mengajarkan Dante, anak artis Pamara Tiasmara, berenang. Hal itu ternyata membuat Dante lemas hingga akhirnya meninggal dunia. Yuda menyampaikan hal ini kalau mengikuti sidang pemeriksaan terdakwa di pengadilan negeri Jakarta Timur 29 Agustus 2024. Yuda mengaku ia terlalu berlebihan dalam mengajarkan Dante berenang. Terlalu berlebihan ya. Ini yang penting juga salah satu. Kan sebenarnya saya ulang, tanya saya tadi. Kan biar bisa saudara menghentikan itu di gerakan kelima, 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 kelima. Itu kenapa gak hentikan ya? Tidak menunggu. Seperti itu. Sebelumnya, Hakim mengutarakan keheranannya akan tujuan Yuda mengajarkan Dante latihan nafas di kolam renang dengan kedalaman 1,5 meter. Lantaran, Yuda bukan merupakan ayah kandung Dante ataupun ayah dirinya. Yuda menjelaskan, ia melakukan hal itu agar Dante tidak takut air dan panik berada di dalam air. Lalu ketika ini masih kemampuan, terlihat di sisi jaringan, saudara menariknya, lalu membenahkannya selama apabila sedetik untuk yang pertama. Saya ingin. Nah, benar ya? Benar ya. Lalu ada juga hal yang sama berulang. Ada yang 2 meter ting, ada yang 4 meter ting, 8 meter ting, 2 per 6 meter ting, sampai terakhir ada yang 5 ke 4 meter ting. Benar ya? Kalau yang 5 meter ting, saya ingin. Benar ya? Khusus yang 5 meter ting, berapa kali itu? Itu ada 2 sisi, yang ada yang 5 meter ting. Jadi ada yang 5 meter ting. Jadi ada yang 5 meter ting. Ini, tapi ini. Oke, nanti ya. Tapi, peristiwa ini benar, kecuali yang 5 meter ting. Ya. Sekarang pertanyaannya berikutnya. Tujuan saudara memanukan itu apa? Tujuan. Apa itu? Ya. Biasanya untuk pelantian kelas, sempur, semuanya tadi terpanik juga juga. Dan saya yang akan terakhir. Ya. Jadi saudara memasak, apa itu? Takut. Ya. Dan takut kayak gitu. Amin. Terus, kalau biar saudara-saudara ini melihat ke akhir. Siap. Hubungannya dengan saudara apa? Hubungannya dengan saudara, supaya dia menjadi tidak panik dengan ayah. Siap. Kan yang tahu saudara itu kayak panik. Iya, kan aku merasakan itu terlupa dalam. Kan sama mamahnya yang berpacara. Siap. Ya kan ya? Siap. Karena mamahnya selalu minta kalau pernah berapa-apa-apa. Siap. Ini kan tidak berapa, tidak ada mamahnya. Siap. Saudara tahu lagi apa, nih. Lalu saudara laki, supaya dia tidak takut lain. Penutupnya bagi diriku itu apa? Sebenarnya sepertinya. Yang bisa bertakci itu. Iya. Bisa bertakci, tidak bisa bertakci ya. Hubungannya dengan saudara apa pas pandangnya. Kan tidak ada wajibu anak-anak untuk berenang, Ibu dari Tamara, Ristia Ariyuni, mengatakan penyesalan Yuda sudah terlambat. Bahkan, ia juga menuding bahwa kesaksian Yuda di persidangan 100% bohong. Terima kasih, selalu kawal sidang dantai ini. Tapi kan tadi juga dia menyatakan, melihatnya, mendengarnya bagaimana? Menyesal, tapi banyak bohongnya juga ya. Banyak banget bohongnya. Pokoknya saya sangat kecewa sih. Itu pas dia bilang, apalagi dia meminta maaf segala, kan? Bahwa itu aja. Dari penyatanya tadi banyak hal yang dibohong-bohong. Hampir semua bohong atau gimana tadi? Bukan, hampir lagi. 100% bohongnya. Pak, tadi sedikit ada tepuk tangan juga daripada pendukung. Itu salah satu bentuk dukungan untuk awal-awal? Kita saja sih, tadi kita tepuk tangan seperti kontanitasnya. Ya, Pak Mara enggak cukup waktunya. Tadi dia mau kemari, tapi telah itu apa, macet ya bang? Iya, iya, dia sudah menuju kemari. Tapi di dalam dia enggak kesampaian sih. Dia enggak ada arah sih. Tadi setelah mendengarkan kesaksian gitu, apakah harapannya masih tetap seperti di awal? Dan bagaimana, nyawa, dibayar nyawa. Bapak gimana majelis sakin, gimana majelis sakin jalan terbaik, kita istriah aja. Bapak kalau misalkan artisip, ya nyawa, dibayar nyawa. Sebagai informasi, Raden Adante Kalif Pramuditio alias Dante, anak dari aktris Tamara Tiasmara dan DJ Angger Dimas, meninggal dunia pada 27 Januari 2024 di sebuah kolam renang di daerah Dorensawit, Jakarta Timur. Yudha Arkandi didakwa dengan pasal 80, pasal 340 KUHP, dan atau pasal 338 KUHP, serta atau pasal 359 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup. Terima kasih telah menonton!